Penghitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat juga terjadi di media sosial masing-masing calon. Baik Donald Trump maupun Joe Biden, keduanya banyak memberikan pernyataan di media sosial saat penghitungan suara berlangsung. Dan berikut beberapa tweet dari kedua calon di masa penghitungan suara. Oke ini kita lihat beberapa tweet dari Donald Trump dan kemudian Joe Biden. Anda bisa lihat sebetulnya ada beberapa tweet dari Donald Trump yang declare bahwa beliau sudah menang dan sebagainya. Ini juga sudah di flag oleh Twitter begitu apabila memang ada informasi-informasi yang dikhawatirkan misleading terkait dengan election yang sedang terjadi. Kalau Trump sendiri mengklaim ada beberapa negara bagian memang yang dia menangi tapi kemudian memang belum terbukti secara sah. Sementara kalau kita lihat Joe Biden, power can't be taken or asserted, it flows from the people and it's their will that determines who will be the president of the United States. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi mungkin kita bisa lihat? Iya ini kita lihat yang lain. Donald Trump bilang bahwa our lawyers have asked for meaningful access. But what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system and to the presidential election itself. This is what should be discussed. Kalau menurut Donald Trump ini sistem pemilihan Amerika Serikat ini sudah rusak jadi harus didiskusikan. Kalau menurut Donald Trump. Sementara kalau Joe Biden bilang keep faith in the process and each other together we will win this. Sementara Joe Biden bilang bahwa dia percaya dengan proses dan percaya dengan semua orang bersama kita akan menang. Kurang lebih seperti itu apa kata Donald Trump dan kemudian Joe Biden. Oke masih ada lagi. Kata Don投an-kan kemudian Joe Biden. Terima kasih. Selamat menikmati